Halo Sobat Otomodif, ajang Moto2 di Phillip Island, Australia baru saja menjalani sesi hari pertama. Pada hari pertama ini, Mario Surya Aji sudah menjajal 2 kali sesi, yaitu sesi free practice dan juga sesi practice 1. Pada sesi free practice, Mario Surya Aji berhasil finish di posisi kedua yang diselenggarakan pada hari Jumat pagi ini. Dan Mario Surya Aji membukukan catatan waktu terbaiknya lewat 1 menit 41,661 detik. Dan Mario hanya kalah 0,04 detik dari Aaron Kanet yang membukukan catatan terbaiknya di sesi free practice Moto2 Australia. Performa impresif dari Mario Surya Aji di sesi free practice ini, jelas jadi modal bagus bagi Mario untuk menuai hasil apik di seri kali ini. Mario Aji sendiri bisa berharap banyak karena ia mampu mendulang poin dan juga mencatatan finish terbaik di musim ini. Pada ajang Moto2 musim 2024, Mario Aji sudah mengoleksi total 3 poin. Dan 3 poin ini didapat dari hasil finish di peringkat 15 pada 3 seri, yaitu Moto2 di Katalunya, kemudian di Italia, dan juga di Aragon kemarin. Nah, sesi free practice Moto2 Australia ini berlangsung dalam guyuran hujan, tapi sesi ini masih bisa dilangsungkan hingga selesai. Selanjutnya, Mario Surya Aji menjalani sesi practice 1 di hari pertama dalam Moto2. Pada sesi kedua kali ini, membuat Mario Surya Aji sedikit kesulitan dan memulai balapan dengan putaran pertama dengan ban basah, kemudian Mario beralih ke pengaturan ban kering. Namun sayang, Mario merasa lebih nyaman dengan kompon ban basah saat lintasan mengering selama 20 menit terakhir, dan hal itu menjadi tantangan karena beberapa area tidak sepenuhnya kering, dan Mario tidak begitu percaya diri dalam kondisi tersebut. Secara keseluruhan, Mario senang dengan apa yang terjadi, meskipun pada sesi practice pertama, Mario Surya Aji hanya mampu mengakhiri balapan pada peringkat ke 23. Meski begitu, Mario Surya Aji tetap merasa dapat mengendalikan kondisi, serta tetap bersemangat untuk kembali ke jalur dalam kondisi kering, dan dia telah berdiskusi dengan tim, serta yakin bisa berbuat lebih banyak di race nanti. Mario hanya perlu mempertahankan konsentrasi untuk menjaga kepercayaan dirinya, serta menargetkan waktu putaran yang lebih baik besok. Dan Mario Aji merupakan pembalap dari Honda Team Asia, dan kali ini dirinya kembali menjadi pembalap satu-satunya yang bertarung di Moto2 Race Phillip Island Australia kali ini, karena Somkia Chandra masih menjalani masa pemulihan akibat insiden, dan Mario Surya Aji pada sesi practice 1 Moto2 2024 di GP Australia ini hanya bisa berada di posisi ke-23. Dan kita tunggu aksinya di sesi berikutnya pada hari ke-2, semoga di hari ke-3 yang merupakan race atau final race untuk GP di Australia, Mario Surya Aji bisa memberikan yang terbaik, bahkan bisa podium dan meraih poin pada race kali ini. Demikian update informasi dari channel Otomotif, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.